selamat menikmati kemudian print nah disini ada print layout nah teman-teman bisa memilih layout yang diinginkannya sebagai contoh kita akan mencoba untuk print 6 slide dalam 1 kertas seperti ini ya namun jika kita menggunakan pengaturan yang ada di bagian powerpointnya maka akan ada ruang kosong di dalam kertas yang digunakannya seperti ini ya jadi untuk slide presentasinya terlihat kecil nah dengan begitu teks yang digunakannya juga akan terlihat kecil setelah di print nah untuk mengatasinya kita cukup menggunakan beberapa langkah saja nah langkah pertama adalah merubah file ppt ini atau file powerpoint ini menjadi file pdf caranya kita pergi ke file kemudian save ans disini pilih lokasi penyimpanan yang diinginkan kemudian di bagian save ans tipe nya kita ganti menjadi pdf ini ya pdf oke setelah powerpoint file nya atau tipe file nya menjadi pdf kita tekan tombol save disini oke kita tekan tombol save nah oke kita tunggu prosesnya juga nah maka file powerpoint tersebut akan menjadi pdf tapi untuk posisi ataupun slide nya tidak akan berubah ya oke kita bandingkan nah ini file pdf nya ini adalah slide presentasi powerpoint nya jadi untuk slide nya tidak akan berubah gitu ya oke untuk melakukan printing nya kita buka file pdf barusan yang sudah atau file powerpoint yang sudah dipdfkan tersebut menggunakan aplikasi pembuka pdf nah sebagai contoh saya menggunakan aplikasi addon reader nah disini di bagian file powerpoint yang sudah dipdfkan nya klik kanan kemudian pilih open width dan pilih aplikasi pembuka pdf sebagai contoh saya menggunakan aplikasi addon reader ini ya tekan nah disini teman teman tinggal melakukan printing seperti biasa saja sebagai contoh nah disini ada icon print nah teman teman klik icon print ini maka akan muncul kotak dialog print nya nah disini nah ini kita pilih multiple peg per sheet nah maka akan muncul ya seperti ini nah kemudian oke kita cek lagi di bagian ini ya untuk pengaturannya nah ini teman teman tinggal menyesuaikannya dengan ini saja ya nah disini ada print peg border oke kita cek please jadi di sisi slide nya akan ada border nya kemudian di bagian peg per sheet nya kita isi secara manual nah untuk mengisi atau print 6 slide dalam satu kertas nah ini ya kita pilih 3 by 2 oke disini 3 by 2 nah untuk posisi kertas nya kita bisa menggunakan misalkan vertical ataupun ini ya oke kita samakan saja dengan di contoh kita gunakan horizontal kita nah ini ya horizontal kemudian auto ini auto rotasinya kita cek list nah jadi hasilnya akan merapat seperti ini gitu ya jadi untuk melakukan printing 6 slide full kertas kita bisa menggunakan cara ini jadi untuk pengaturannya sangat simpel teman teman tinggal mengganti flag scaling nya menjadi multiple flag per sheet seperti ini kemudian untuk flag per sheet nya gunakan custom 3 by 2 untuk print 6 slide dalam satu kertas nah yang paling penting checklist bagian auto notasinya ini ya checklist seperti ini setelah itu teman teman tinggal tekan ok nah setelah itu maka hasil print nya akan pull kertas seperti ini seperti dalam preview nya nah bagaimana cara print 4 slide ataupun 9 slide dalam satu kertas teman teman tinggal merubah bagian page per sheet nya sebagai contoh kita print 9 slide jadi kita tinggal 3 by 3 seperti ini kemudian untuk 4 kita tinggal mengganti 2 by 2 seperti ini sudah ya jadi untuk pengaturannya teman teman bisa melihat di bagian artikel nya nah disini saya sudah menyiapkan pengaturan untuk print 4 point full kertas di bagian artikel nya seperti ini ya ya teman teman tinggal mengikutinya saja nah ini ok terima kasih atas segala perhatiannya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman teman semuanya jangan lupa untuk share sebanyak banyaknya dan selamat untuk mencobanya terima kasih